Intro Kepolisian sektor Pecut Saituan membekuk tiga gembong pelaku curanmor di dua tempat yang berbeda Ketiganya, masing-masing bernama Rizki Sitorus, warga jalan Cucak, Rawomedan Rihat Saragi, warga jalan Kutilang, Medan Keduanya, diringkus di tempat persembunyiannya di kawasan jalan Perjuangan, Medan Sedangkan, Suhartono diringkus di rumahnya di jalan Aluminium, Tanjung Mulia, Medan Ketiga tersangka ini, paksa ditembak di kedua kakinya Lantaran mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap petugas Saat akan dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti hasil curian Terungkapnya kasus ini atas laporan korban Asri Asdera Yang kehilangan sepeda motornya di depan teras rumahnya di kawasan Medan, Tembung Setelah dilakukan investigasi penyelidikan di lokasi, ketiga pelaku ini telah teridentifikasi Dari catatan kepolisian, ketiga pelaku ini sudah puluhan kali melakukan aksi pencurian Di wilayah Pecut Saituan dan Kota Medan Ketiganya beraksi dengan menggunakan kunci letter T dengan sasaran sepeda motor yang terparkir di jalanan Dari hasil penangkapan ketiga tersangka ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 unit sepeda motor Satu set kunci letter T, satu alat isap sabu, satu buah kosmos, satu buah dispenser, dua unit STNK, dan belasan pasang pelat kendaraan Guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, ketiga tersangka berikut barang bukti diamankan di Mapolsek Percut Saituan Ketiganya terancam dengan pasal 363 Subsider 480 KPU AP Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Dari pengguna pencuri, pemerintah knot.. Sudah apa kali melakukan aksi pencurian? Kita 15 kali nan nan Di mana aja uangnya? Di daerah persiut reversed atuan nan Untuk apa itu uangnya hasilnya? Untuk biaya hidup Biaya hidup nan Sudah berumatan kan? Udah nan Pake narkola kewan? Iya nan Sasarannya seperti apa? Sasarannya seperti parkiran di pinggir-pinggir jalanan Itu biasa acak? Iya nan Dari tiga ini ada lagi? Bisa ke lain? Kanung, kanung, kanung. Tiga ini aja? Mana aja yang menjual itu para bukti? Ke Krakatonan. Ini kasus 363 pencuran kelaran bermotor. Modusnya motor-motor yang ada di pinggir jalan, yang tidak ada yang nunggu atau tidak digunakan, diambil. Mereka jadi sesuai hunting. Bilihat tanda yang sendiri langsung diambil. Menggunakan kunci teh biasanya barangnya mereka. Banyak juga BBB barang bukti yang kita temukan di dalam STNK, karena kebanyakan juga STNK diletakkan di bawah jog motor yang diambil sama mereka. Ketika memulakan penangkapan, mereka sempat melakukan perlawanan. Ya, terpaksa kami lombokan menggunakan timah panas. Dalam berapa kali, Nanti? Mereka di TKP, posis percut saja, posis percut ini ada 17 laporan polisi. Tapi kalau di kota Medan, itu ada 3.20 lebih ada TKP. Akhirnya mereka residui? Memang residui, sudah pernah keluar masuk. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribalata TV. Salam Tribalata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.